Pemirsa hampir sebulan tidak mendapatkan kabar lanjutan. Keluarga korban mutilasi di Malaysia, Aimunawarroh, meminta jasad anaknya agar segera dipulangkan. Keluarga berharap kasus yang menimpa Aimunawarroh segera dituntaskan setelah pelaku di hukum seberat-beratnya. Sudah hampir sebulan, keluarga terus menunggu kabar lanjutan kasus yang menimpa Aimunawarroh. Namun sampai saat ini belum ada kepastian soal kasus mutilasi di Malaysia tersebut. Aimunawarroh menjadi korban mutilasi di Malaysia akhir bulan lalu. Aimunawarroh menjadi korban bersama Nuryanto, satu warga Balai Enda lainnya. Namun kasus yang mendera dua warga Balai Enda ini belum menemukan titik terang. Pihak keluarga pun meminta kasus tersebut segera diselesaikan. Tak hanya itu, pihak keluarga berharap jenazah korban segera dipulangkan. Terlebih dua anak korban masing-masing Dapa Maulana 7 tahun dan Samsa 2,5 tahun kerap menanyakan keberadaan ibunya. Pihak keluarga pun berharap jenazah bisa segera dikemubikan jika sudah tiba di tanah air, serta meminta bantuan biaya kepulangan jenazah anaknya dari KBRI, juga pelaku dihukum seberat-beratnya. Ya, dihukum kuperbuatan Manehanana, gitu. Oh, dia dihukum mati, gitu, atau dihukum berat, gitu. Iya, kuperbuatan dia, gitu. Iya, Bu. Bu, sekarang terakhir ngomong apa, Bu, seharusnya boleh tahu armarum, Bu? Pengen lihat anak, pengen ngobrol sama anak. Terus apa lagi? Hal senada diutarakan Fitri. Ia berharap pelaku dihukum seberat-beratnya karena berbuat keji dan tidak memikirkan keluarganya. Menurutnya, korban sempat menceritakan jika klien di Malaysia sulit dimintai tunggakan hutangnya. Terakhir dari KBRI dapat kabar apa, Nita, Jawa? Dari KBRI katanya teteh belum ketemu, belum ketemu yang lain, cuma pihak laki-laki ajar yang baru ketemu. Itu sempat curhat gak, Teh? Apa? Si teteh itu, armarum ke teteh yang ngobrol apa, apa, pernah gak kayaknya. Curhat sejauhnya juga ada. Gak ada ngobrolin apa, tunggakan susah, atau apa, gitu. Yang kliennya itu. Iya, paling gitu yang dari Malaysia katanya susah kalau ditagi gitu, ribet gitu. Rezi Tia Prasaja, Bandung.